Dalam rangka persiapan akreditasi RSUD Haji Padaruddin Kasim, tiga pembimbing dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit berikan bimbingan kepada pegawai RSUD. Bimbingan ditujukan bagi Direktur, Dokter Umum, dan Spesialis, perawat, beserta seluruh karyawan RSUD Haji Padaruddin Kasim yang diberikan 19-23 November 2019. Masing-masing pembimbing mewakili bidang medis, keperawatan, serta manajemen akan memberikan materi tentang penggunaan alat keselamatan kerja, pelayanan medis, administrasi, keperawatan, serta farmasi. Ketua Akreditasi Rumah Sakit Haji Padaruddin Kasim, Dokter Putu Harina Kusuma mengatakan, setelah mendapat bimbingan serta survei simulasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Selanjutnya RSUD Haji Padaruddin Kasim dicadwalkan akan melaksanakan survei Akreditasi 11-14 Desember 2019. Diharapkan pertama terjaga keselamatan pasien, jadi sebenarnya tujuan dari Akreditasi menjaga atau menjamin adanya mutu bahwa pasien akan kita keselamatan, istilah kami itu safety patient, atau keselamatan pasien di rumah diutamakan. Jadi kita harapkan kepada masyarakat yang merobat, kita layaninya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Komisi dari Komiti Rumah Sakit atau dari CAR sendiri. Dokter Putu menambahkan pada penilaian Akreditasi tahun 2019 ini, diharapkan dapat menjadikan RSUD Haji Padaruddin Kasim yang semula berstatus perdana dapat naik menjadi paripurna. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.